Pemirsa Bupati Banjai Negara baru saja melantik lebih dari 150 kades terpilih hasil pil kades rentak tahap 3 2019. Dari hasil pengetesan urin, 7 orang dinyatakan positif masuk daftar G, penggunaan obat-obatan. Bupati Banjai Negara melakukan terobosan baru sebelum dilakukan pelantikan, para calon kepala desa dilakukan pemeriksaan urin. Tujuannya adalah untuk menjamin pada kades yang dilantik nantinya bebas dari penggunaan obat-obatan terlarang, narkoba, dan juga minuman keras. Hasilnya 7 orang masuk kategori daftar G, pengguna obat-obatan. Untuk kali ini semua calon kepala desa tetap dilantik dan akan dilaksanakan pemeriksaan lanjutan untuk pembuktian lebih lanjut. Apakah positif penyalahgunaan obat-obatan terlarang ataupun karena mengidap penyakit dan membutuhkan obat sesuai dengan resep dokter? Yang terkena daftar G ini apabila memang mempunyai resep dokter dan bisa membuktikan maka akan aman, namun begitu apabila punya penyakit jiwa maka pelantikannya akan dicabur, karena Kabupaten Banjai Negara tidak butuh pemimpinnya sakit jiwa. Dan meski sudah dilantik, pemeriksaan lebih lanjut akan diteruskan apakah mereka masuk daftar G ini karena penyalahgunaan obat-obatan atau karena mengidap penyakit tertentu dan mendapat obat dari dokter. Penyalahgunaan obat-obatan terlarang menurut penyakit Sarwono termasuk kategori gila atau sakit jiwa. Karena itu apabila tidak bisa melakukan pembuktian lebih lanjut, maka akan dilakukan penindakan dengan dicabur hak menjadi kepala desa. Untuk proses lebih lanjut ini dilakukan oleh pihak berwajib yaitu Polres Banjai Negara dan akan diteruskan kekejaksaan negeri. Selain kepala desa, kedepannya para pamung desa juga akan dilakukan pemeriksaan urin karena Bupati tidak menginginkan ada pamung desa yang mengalami ketergantungan pada narkoba, obat-obatan terlarang, dan juga minuman keras. Yang terkena daftar G ini mungkin punya penyakit jiwa atau bagaimana kan bisa juga. Kalau nanti ada alasannya karena dia punya penyakit jiwa ya, nanti pelantikannya kita akan sakit. Sebab kami tidak butuh kepala desa yang gila ya, dalam masa hidupnya cuma pada obat saja ya, kalau orang sudah biasa kena obat itu lah, pengedan lah, itu aja. Nah kami serahkan dengan yang berwajib, tapi nggak lama nggak om itu. Bok itu sudah positif kok. Sudah positif, tinggal nanti hinggal ada pemeriksaan aja. Dari Banjai Negara Jatuh, saya cubanya masih film melaporkan. Dan seterusnya sampai dengan nomor 100.